Intro Halo Die Hard People Selamat datang di channel Die Hard Adidas Fan Dalam program Collector Talks Intro Oke Die Hard People Jadi saat ini gue sudah bersama salah seorang collector Yaitu Mas Faris Ya betul ya Apa kabar Mas Faris? Alhamdulillah baik Baik ya Dan Mas Faris ini adalah salah satu collector materials of the world Halo nama gue Pari Sukmara Umur gue 26 tahun Status pekerjaan Gue mekanik di salah satu maskapai penerbangan Gue collector dari Adidas Materials of the World Nah jadi Die Hard People sebelum kita mulai bincang-bincang nih bareng dengan Mas Faris Nah kita sudah ada mystery box dan ini akan kita buka di akhir acara ya Mas Faris ya Kira-kira penasaran kan Die Hard People apa isi dari mystery box ini Tonton terus Die Hard Adidas Fan Oke langsung aja nih Mas Faris Oke langsung aja nih Mas Faris Kesibukan sehari-hari di luar sebagai collector itu apa sih? Kesibukan sekarang sih rebahan ya semenjak pandemi covid Jadi kaum-kaum rebahan aja gitu Terus selain itu apakah punya side job yang lain? Side job kayak online shop lah biasa Online shop jualan apa Mas? Adidas juga sama Adidas juga Adidas juga lebih ke sneakers atau? Sneakers sama jaket sih Jadi koleksi-koleksi aja yang ada di rumah Terus gimana nih semenjak pada mie jualannya Apakah semakin meningkat atau menurun? Oh menurun Kak Menurun ya? Menurun parah Semoga tetap semangat ya dalam jual beli ini ya Oke Langsung saja nih Mas Faris Coba ceritain sedikit dong tentang apa itu Materials of the World Materials of the World itu salah satu series Untuk bahan-bahan dari setiap negara yang ada di dunia Tapi gak seluruh negara yang ada di dunia Jadi hanya yang saya temukan historinya Cuma ada 18 negara Ada 18 negara apa? 18 negara kayak yang disini Norway Terus Greenland Terus USA England Jepang Indonesia China Terus ini Rusia Spanyol Jerman Samba Eh Jerman, Thailand Vietnam India India USA USA Turki Afrika Selatan Dan Spanyol Wow luar biasa Alphal ya sebagai kolektor Edidas ini baru namanya kolektor nih ya kan Nah untuk awal mula jatuh cinta nih Mas Sehingga menjadi kolektor gitu Kalau awal jatuh cinta Madinah sih kurang tahu ya gitu Kapan waktu jelasnya Awal mula gitu Cuma kalau untuk ke series ini Ke series Materials of the World ini Mulai tahun 2015an Waktu itu Berarti udah mulai lama juga ya dari tahun 2015 Lumayan Waktu itu ngeliat Postingan di Instagramnya Mas Tonggo Sedarurat Salah satu kolektor juga di Yogyakarta Jadi mulai dari Postingannya Gue pikir-pikir Unik juga nih Kalau gue koleksi yang aneh-aneh nih Soalnya kan Yang aneh-aneh itu maksudnya apa Yang aneh-aneh Ya kayak Seris ini nih Seris MOTW ini kan Menurut gue kan Emang jarang orang yang koleksi Oh jadi Materials of the World ini Singkatannya adalah MOTW ya Iya Kita sebut MOTW aja ya Biar lebih simple Terus Jadi gue kayak pengen Ah gue pengen beda dari yang lain lah Gue pengen dia Gue coba mulai Waktu 2015 Gue coba nemu tiga Nemu tiga Ya Karena emang susah juga sih carinya kan Itu pun gue nemu di Kayak second market-second market gitu Oh gitu Di daerah mana? Di daerah Jakarta Sama sisanya sih Eh Jakarta dua Satu lagi online shop Satu lagi online shop Iya Cuma second shop juga Tapi pasti original ya itu ya Alhamdulillah original Oke terus Ini kan Mas Faris kan Tadi kan awal mula jatuh cintanya Dari beberapa Jaket gitu ya Iya Nah terus awal mula jatuh cinta dengan sepatu Ini sejak kapan? Justru sepatu dulu Oh justru sepatu dulu Iya Dulu tuh sepatu kayak random-random aja gitu kan Gak tau arahnya gini kita kemana Gak tau arahnya kemana Gak tau arahnya kemana Iya gak tau arahnya nih mau koleksi apa Atau sekedar pakai apa gitu Jadi gue putusin ya Cobalah gue materials of the world gitu Oh gitu Jadi kalau materials of the world itu lebih kepada? Kalau yang gue punya lebih ke jaket semua Lebih ke jaket semua total ada berapa? Berapa? Yang gue punya 10 negara 10 negara 10 negara Dan itu didapetinnya di Indonesia semua? Indonesia semua Second shop semua Oke Itu kira-kira yang Mas punya ini semuanya itu limited gak sih? Menurut gue sih limited ya Menurut lo limited ya Tapi temen-temen lo suka ada yang minta barter-barter gitu gak sih? Ada Pastinya ada Gimana gimana? Ya gue nolak Karena kan emang gue per negara cuma punya satu tipe doang gitu Oh gitu Gue gak pernah punya double Tapi masih ada yang belum ada gak nih dari negara yang lain mungkin? Banyak Kak Banyak? Oh jadi itu salah satu ini juga ya Wishlist lo juga mungkin ya Pengen punya jaket lagi dari negara yang belum lo dapetin gitu Iya Dan itu kira-kira bakalan ada dan lo langsung mau beli gak? Kalau ada Atau susah gak sih dapetinnya kira-kira? Susah Kak Susah? Iya Kenapa bisa susah? Mungkin kalau misalkan kita kayak seri-seri adidas yang biasa gitu Setahun tuh kalau kita punya duit ya bisa aja kita langsung beli satu seri semua ngeborong gitu kan Berarti harganya lumayan pricey juga dong? Ya lumayan Lumayan ya Terus gimana? Itu dapetinnya Ngedapetin harga-harga yang pricey gitu Apakah mas Paris kerja dulu gitu kan? Iya Sebelumnya bangun kerja di salah satu maskapai Oh gitu Berarti sekarang udah Tidak bekerja di sana lagi Sekarang lebih fokus ke online jualan Iya betul Jaket-jaket gitu Tapi sepatu juga dijual gak? Sepatu kadang dijual Sepatu dijual Tapi kalau untuk jaket yang sudah di koleksi sama mas Paris tentunya gak akan dijual dong? Enggak Jadi ada jaket-jaket tertentu yang memang khusus untuk dijualin gitu ya? Iya jadi kadang gue simpen aja gitu Kalau misalkan gue nemu orang gue simpen aja Oke mas Paris ini langsung aja nih gue mau nanya Kira-kira bawa koleksi apa aja sih? Boleh dong disebeli satu-satu mungkin dari yang warna apa? Biar nanti Die Hair People juga tahu Boleh boleh Ya ada bulu-bulunya tuh ya Mungkin dari ujung dulu kali ya yang warna hijau ya? Warna hijau dulu itu Adidas Special Sample Itu adilis sebenarnya untuk rilisan tahun 2015 Tapi dirilis resminya itu sebagai bahan dari Aikbud Adidas Special Adidas Aikbud Special tahun 2018 Terus yang coklat itu ada bulu-bulunya ya? Ya MOTW Greenland Itu kayak terinspirasi dari pakaian tradisional suku Inuit atau Eskimo Didapetin dimana itu? Online juga Oh online juga Online juga Oke Terus? Terus itu Adidas MOTW USA Dapet online juga sama Dapet online juga Tapi hebat juga lo bisa dapetin Stok jaket Termasuk limited juga kan Dari berbagai negara Terus dapetinnya online Jadi gini kak Kan emang gue juga kayak nge-branding diri gue sendiri lah Oh gitu Gimana caranya biar gue menenjol di satu komunitas Tentunya kan gue harus Nyari yang beda dengan yang lain gitu Iya oke Jadi tiap ada seri-seri MOTW ini di Instagram lah Orang-orang pasti pada nge-tag gue Temen-temen gue gitu Jadi lo juga lumayan terkenal juga nih ya? Enggak terlalu terkenal sih Oke next coba kasih tau lagi dong selanjutnya Itu ada MOTW Inggris tuh yang Belang-belang gitu kan Oke Itu juga Inggris paket Ini Jepang yang biru apa yang Yang mana yang dua ini? Iya ini Jepang nih berdua nih Yang bahan ini Oke Terus ini batik ini Indonesia Nah itu juga nih dari tadi gue juga lihat nih Ini ada jaket batik ya Jaket adidas batik Ini dapetin dimana? Online shop Online shop juga Jadi rata-rata sebagian besar dapetin dari online shop Percaya berarti lo ya sama online shop gitu-gitu ya? Enggak tapi ada pernah juga sih Pernah ada cerita Pernah ada kejadian Iya kena tipu gitu Kena tipu kenapa kok bisa? Jadi mungkin karena gue terlalu nafsu gitu ya Terlalu terburu-buru gitu Jadi gue udah bener-bener lapar mata Gue transfer aja tanpa gue cek reputasinya Oke Saking pengen koleksi adidas gitu ya Itu soalnya emang gue belum punya tuh barang itu series itu Oh oke series apa tuh? Waktu itu Jepang yang Sakura Jepang yang Sakura Jepang yang Sakura Ini kan Jepang yang kayak ikan koi gitu Oke berarti tadi ini yang batik tadi dibelinya di online shop juga ya Terus next? Next China Dari China Dari China Kita juga bisa lihat ya Setelah malah gue dapet Oh tahun sekarang Jadi ini jaketnya baru tahun sekarang lo dapetin Iya Di mana online shop juga? Enggak gue di toko sport jadul gitu Toko sport jadul? Iya daerah Jakarta juga Daerah Jakarta Oke next terus? Next nya adidas special toko sample Gak rilis juga Oke Apa sih yang membedakan MOTW ini dengan track top lainnya? Apakah ada materialnya gitu beda? Tentunya beda Kak Kadang dari materialnya pun di khususkan kan Kayak misalkan kan Emang namanya juga materials of the world kan Dari negaranya masing-masing Terus punya iconic tersendiri Kayak Iconic nya apa tuh? Kira-kira menjadi ciri khas dari MOTW ini apa? Tiap di tag leher Pasti ada logo kayak bola dunia gitu kan Oh jadi tiap di tag lehernya itu ada logo bola dunia Iya dari masing-masing negara gitu Iya Oke Dan tapi ada juga yang gak ada Kadang kalau misalkan gak ada tag lehernya Di sini Di dalam bagian kantong Di pinjang Terus apa lagi yang ngebedain? Terus punya kayak iconic-iconic Kayak ini kan ada yang bunga gini nih Yang mana yang warna? Hitam ini Oke yang warna hitam Iya itu iconic nya kayak bunga nasional negara tersebut Negara Spanyol gitu Terus ada lagi? Ini nih Kayak Inggris ini kan Ciri khasnya kan Hornstead pattern gitu kan Motif-motif Hornstead Ya berarti yang motif Hornstead berarti asal negara Inggris gitu Oh gitu Jadi dari masing-masing negara punya ciri-ciri tersendiri juga ya gitu jaketnya Ini baru sebagian dari koleksi Mas Faris yang ada di rumah ya? Enggak kalau jaket udah ini semua Oh jaket udah ini semua Oke Berarti total ada berapa banyak nih koleksinya? Jaket ini? Berapa? 17 kayaknya 17 17 jaket dan ini suka dipakai gak semua jaketnya? Atau cuma buat pajangan aja gitu Gak pernah sama sekali Gak pernah sama sekali Sayang banget ya Padahal ini kan jaket kan dari beberapa negara gitu kan Jadi khasnya gitu Kenapa gak pernah dipakai sih? Kadang sayang juga sih Kak Sayang juga karena saya takut kotor Kak Takut kena debu gitu Enggak kayak cuaca di daerah rumah gue kan Suka hujan dandakan nih tiba-tiba nih nganggetin Oh gitu Jadi takut basah gitu Takut basah ya kan Tapi mungkin kayaknya kalau misalnya dipakai kayaknya lebih keren lagi gitu Dan ini kalau gue lihat nih ya ini kayaknya ada kebanyakan jaket cewek ya kayak ada Karena ukurannya Ukurannya itu juga slim-slim gitu Kenapa sih lo beli jaket-jaket cewek buat siapa? Gue mikirnya gak sih Gak ada diatan kayak buat ke istri ke pacar gak ada Kalau yang gue belum punya Mau itu ukuran berapa gue beli-beli aja gitu Lo beli-beli aja yang penting lo dapet dari Misalnya nih dari negara mana gitu kan Terus lo beli gitu Biar lo lengkap ya series dari masing-masing negara tersebut gitu ya Wow luar biasa Boleh gak nih kira-kira gue minta satu Sebenarnya kayaknya ada jaket ceweknya ya Aduh jangan Jangan ya ampun boleh banget sih Langsung ngomong jangan nanti aja di belakang Berkatan baiknya gitu ya kan Oke koleksi yang paling limited itu yang mana sih? Yang paling limited yang mungkin ya lo susah ngedapetinnya gitu penuh perjuangan Yang mana? Dari semua ini? Ya tentu yang timnas Indonesia sih Yang timnas Indonesia Kenapa coba bisa diceritain secara detail Kenapa lo bisa bilang kalau yang dari timnas Indonesia itu sangat limited buat lo? Apakah ada perjuangan-perjuangan khusus? Enggak kalau perjuangan Ada saat lo ngedapetin itu? Kalau untuk perjuangan sih gak ada sama sekali Enggak ada sama sekali Terus kenapa bisa dibilang limited? Karena menurut gue emang rilisan tahun 80an kan Oke Jadi udah lama juga ya dirilis Iya Dan Monday in the U masih Monday in West Germany Dan ini emang resmi gitu Ovisial Dan waktu itu gue dapet dua Terus satu lagi gue offer ke Bekasi Dan yang ini juga Mau diambil sama salah satu mantan pemain timnas di era itu Oh jadi mau diambil sama salah satu mantan pemain timnas Iya Oke tapi untungnya lo keburu ambil duluan gitu ya? Enggak emang sekarang dia lagi ngegona-gona ke gua Oh masih sampai sekarang Iya Masih lobi-lobi lo gitu mau minta Terus kenapa gak lo kasih Mungkin kalau misalnya mereka Kalau misalnya lo ngedapetin benefit yang bagus yang wow gitu Kenapa enggak gitu kan? Aduh bukan perkara uang Enggak kepuasan itu perkara uang Iya bener sih Memang salah satu kepuasan collector adalah Mereka bisa puas ya Mempunyai barang-barang yang mereka impi-impikan gitu kan Yang menjadi wishlist mereka Wah ternyata gue punya nih Itu memang salah satu impian collector seperti itu ya Jadi kalau punya ya udah disimpan aja gitu Mungkin sebut mainnya siapa dong? Apa? Yang tadi lo bilang minta Nama komentar ya Gue kurang tahu Gue kurang ngepalin Pokoknya dia salah satu legendatif bus Indonesia juga Oke Jadi yang minta ke gue itu adiknya nge-DM IG gue Nge-DM IG gue Dan Mas tolong Saya mau ngasih kado untuk kakak saya Ini kakak saya Fotonya dikirim Kakak saya bantan pemain timnas di era itu Dia bilang Kalau mas Kalau mas Kalau mas mau bantu saya Tolonglah mas Gata dia Oh gitu Dan sampai sekarang juga Masih ya Gue masih mempertimbangkan juga sih sebenernya Masih mempertimbangkan Oke Mungkin juga kalau ini bakal Kira-kira bakal dapat lagi gak yang seperti itu? Wah Kurang tahu Kurang tahu ya Gue gak jawabin Makanya gue mikirin itu Soalnya gue belum tentu bakal dapat lagi Oke Luar biasa sekali ini bincang-bincang dengan Mas Faris Nanti kita bakal balik lagi ya Oke Die Hard People Tetap di Die Hard Adidas Fans Oke Die Hard People Balik lagi di Collector Talk Dan masih barengan dengan Mas Faris Mas Faris ini gue penasaran dong Bawa koleksi apa aja sih? Koleksi yang gue bawa Kalau dari materials of the world Cuma ada 10 negara yang gue bawa Boleh disebutin satu-satu dong? 10 negara yang lo bawa Boleh disebutin satu-satu dong? Dari yang coklat itu Tuh yang ada bulu-bulunya itu Itu dari Greenland Jadi mengambil unsur dari pakaian tradisional Suku Eskimo atau suku Induit Jadi di sini makanya ada bulu-bulunya Karena negara Di sana kan negara dingin gitu kan Jadi dia yang mengambil unsur pakaian tradisional Di negara sana Dan di teks ini ada Logo bola dunianya Dan setahu gue yang ini Yang gold Soalnya logo bola dunianya itu beda-beda Ada yang gold Ada yang silver Dan malah ada yang gak ada logo bola dunianya Ada yang gak ada logo bola dunianya Tapi itu juga original ya Yang gak ada logo bola dunianya Betul, original Terus yang keduanya itu Negara USA Adidas MOTW USA Itu ngambil konsep kayak Lumber Eh Lumber jack shot Kayak planel gitu Itu kotak-kotaknya begitu Bahannya apa bahannya? Bahan polyester juga Bahan polyester juga Bahan polyester Dapatin di online shop Second shop Second shop gitu lah di online Tapi orang Indonesia juga Ya untuk harga sih Ya menurut gue sih Lumayan Lumayan Pas lah di kantong gitu Gak lumayan mahal Lumayan pas di kantong Terus yang ketiga ini Adidas MOTW Englandi Yang kayak kotak-kotak gitu Itu kayak Motif pattern hornstooth Hornstooth pattern Dan ngambil unsur bahannya Ada yang wall Dan di dalamnya tuh kayak Innernya ada polyester Warna biru Untuk kedua itu kan Emang untuk laki-laki kan Ses laki-laki Dan dari Pack di dalamnya juga Yang di leher Itu yang satu gold Yang satu silver Oh jadi beda ya Beda Gue juga gak tau tuh Arti gold sama silver tuh Apaan tuh Gue gak tau Gak tau Soalnya emang gue udah nyari tau Di Google Gak pernah ketemu Oh oke Jadi kayak Belum tanya-tanya juga Sama teman-teman di komunitas Belum Gue belum Jadi kayak gue jimpulin sendiri aja gitu kan Kayak ada gold, silver, bronze gitu kan Berarti gold yang di atas gitu kan Iya Sesuai dengan tingkatan levelnya gitu Iya mungkin lebih susah dicari gitu Atau gimana Jadi itu juga sama kayak Ngambil unsur dari pakaian tradisional Di Inggris Di Inggris Yang udah berjalan dari Eh yang mungkin Dulu trending di Inggris tuh Tahun 200 tahun dari yang lalu Oh Di Saville Row Itu gue tahun pastinya Gue kurang jelas ya Kurang tau pasti Tahunnya Cuma Saville Row yang gue tau Jadi disana kayak emang pusat Pembuatan pakaian tradisional gitu Kayak sweet-sweet gitu kan Tapi untuk pria ya Tapi untuk pria Terus yang ke Empat ini Jepang Jepang ini gue ada dua Kebetulan ada dua Itu sama kayak Yang Inggris sebelumnya Tech Globe-nya itu Beda Sama Beda Ada yang gold Ada yang silver Oke Ada yang gold dan ada yang silver Terus untuk motifnya Ini gue lebih suka Di bahan denim ini sih Jadi kayak Gimana ya Jadi kayaknya nyerep Keringet juga ya Kalau bahan denim gitu Dan ini juga sih Kayak ada motif-motif Di tangan itu Denim kayak diukir gitu Gimana sih kak Iya iya Kayak ukiran-ukiran gitu Kayak ukiran-ukiran gitu Ukiran ikan koi sih Kalau yang denim ini Dan kalau yang Sebelahnya lagi Itu untuk Negara Jepang juga Dan ada ikan koi juga Di sini Cuma bahannya kayak Ada track top-track top Ada umumnya gitu Beda sama yang denim Dan kalau Untuk ini Untuk negara Jepang Gue masih Belum lengkap Jaketnya Jadi ada satu lagi yang Dalamannya itu Kayak Motif-motif Bunga sakura gitu kak Oh dan itu Belum lo dapetin Belum gue dapetin Karena kan memang Motw itu selalu mengambil Unsur Entah Dari bunga nasional Bunga negara Dianya gitu kan Entah pakaian tradisional ya Gitu dari tiap Masing-masing negara Pokoknya dari Ciri-ciri khas dari Masing-masing negara tersebut ya Iya Pasti Adinas Motw Pasti mengambil dari unsur Kayak gitu Dan kalau yang ini Batik Batik lah Kita udah jelas tau Ya Dari negara kita sendiri Motw Batik Indonesia Jadi setau gue ada yang Men sama women Itu beda Bedanya dimana? Kalau untuk sepatu Di warna juga beda Kalau untuk sepatu Di warna beda Kalau yang untuk perempuan Agak lebih women gitu kan Kayak warna ini lah Dan untuk Ini Setau gue gak ada logo Eh Gak ada logo bola dunianya Kok gak ada logo bola dunianya? Iya Kayaknya teh adidas biasa Oke Tapi di dalam pinggang kantong kiri sini Di dalamnya Eh di sini nih Di saku dalam itu ada teh khusus Oke Teh khusus itu Menjelasin Soal batik ini kan Jadi kayak Batik itu kayak pakaian tradisional di Indonesia gitu kan Betul Jadi ini menjadi ciri khas Negara Indonesia gitu ya Batik Dan ini didapetinnya dimana? Online shop Online shop juga Online shop Tapi satu Online shop gak sama yang lain-lainnya? Apa beda? Enggak Beda Selalu beda Kalau yang ini Emang beda banget Oke Maksudnya gue dapet tuh dari Eh orang kenal juga sih Kalau ini Orang kenal juga Online shop orang kenal Kalau itu Dia emang Tau gue gitu Suka koleksi MOTW gitu kan Jadi dia dawari ke gue Yaudah gue ambil aja gitu kan Oke Emang gue waktu itu lagi nyari juga Karena ini motifnya Berarti kan kira-kira suka dipakai gak nih buat ke acara-acara gitu Enggak Oh enggak Justru gak dipakai ya buat pajangan aja gitu Karena kegedehan Karena kegedehan Iya Jadi biarpun kegedehan tetap lo beli ya Karena ini salah satu MOTW dari Indonesia Iya betul Kak Karena kegedehan semuanya juga Jadi kayak Batik ini kan emang gak pernah gue pake Dan emang gue juga belum lengkap gitu kan Dia kan emang Khusus yang Negara Indonesia ini Yang batik ini Dia ngeluarin juga kayak Sepatunya Sama topinya Itu gue belum lengkap juga Topinya kayak model Topi-topi blancon gitu Sesuai lah sama batik ya kan gitu Sama budayanya Itu gue masih belum punya Oke Oke Dan selanjutnya Kita mungkin bahas ini dulu ya Sampai habis ya Ya Untuk yang selanjutnya Cina Negara Cina Ini jaket yang paling Gue suka sih sebenernya Kenapa paling lo suka tuh? Sama dia modelnya kayak Jepang Kayak diukir gitu kan Dan banyak ada logo-logo ciri khas Tapi kalo yang dari Cina itu dia emboss gak sih motifnya? Iya Kalau disentu bisa gue kerasa Kerasa itu Tapi kayaknya ukuran jaket perempuan ya? Ukuran perempuan ya? Kenapa lo beli kalo ukuran perempuan? Buat siapa emangnya? Gue di hatinya kan Coba sekedar koleksi sih Kak Oke Emang gak ada dia Kapal-kapal gitu gak ada Yang penting lengkap gitu ya koleksi MOTW-nya ya? Yang penting lengkap Tapi Cina juga sih gue sebenernya belum lengkap Belum lengkap sama sekali Jadi ada lagi gitu? Ada lagi Pokoknya MOTW itu tiap negara itu Tiap negara? Pasti keluarin minimal dua tipe Oh jadi tiap negara minimal dua tipe Dua tipe Ya kayak Jepang ini kan Yang gue punya dua tipe Tapi sebenernya ada tiga tipe Terus yang Inggris juga kan beda juga Yang Inggris itu Kalau Cina yang gue punya ini doang Ini paling gue suka tapi paling gue kesel juga Kenapa emangnya kok bisa kesel? Karena kecil Padahal bagus gitu Jadi kalo misalnya besar mau lo coba pake gitu? Gue pake kalo gitu sih gue pake Soalnya bagus ini Dan gitu warnanya Kayak mengkilap mengkilap gitu kan Betul Kelihatan banget sih dari sini juga Motifnya ukirannya gitu Emboss gitu ya Iya Kelihatan mewah gitu lah ya kayak Kalo ini Inggris juga Ini dua Inggris Oke Inggris sama kayak yang sebelumnya Tapi ini yang untuk Woman Untuk cewek Dari Taik lehernya Dia cuma ada yang Logo bola dunia putih Logo bola dunia putih Logo bola dunia putih Dan Kalo ini tuh bisa bongkar pasang gak? Kalo yang belakang ini Dia emang bisa bongkar pasang Dan Menurut gue yang Ini tuh emang gue dapetin tuh Sebenernya sepasang Tapi gue Dapetin tuh Kepisah gitu gak? Kepisah? Iya Jadi gue dapetin tuh malah selang Hampir selang dua tahun Jadi tracktopnya dulu Baru tuh dua Ini nih Pelengkapnya gitu Itu gue hampir selang dua tahun Gue baru bisa ngelengkapin gitu Jadi gue kayak Oh percaya gue nih Jodoh pasti ketemu ya kan? Jodoh pasti ketemu Jodoh pasti ketemu Gue pelajarnya sih nih soalnya Jodoh pasti ketemu Oke Next Nextnya ada Rusya Rusya Dengan motif Di tiap Garis tiga di lengan itu Rusyan folk dance Tarian tradisional di negara Rusia Oke Dan disini juga Ada Rusyan Logo Rusyan folk dance ya itu Di bagian dana kiri Untuk Ini yang gue punya tuh Untuk woman juga sih Untuk cewek 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 dan Tag indinya pun Warna putih Logo bulan dunia putih tuh Bukan yang gold Jadi emang Sebenernya gue udah Berkali-kali sih Temuin ini ya Temuin yang Rusia ini Jadi emang gue Kambil satu Gue gak ngambil yang lain lagi Karena emang woman saya Gue mau dituker sama siapapun juga Kayaknya Susah gitu buat cari tuker ada Oh jadi termasuk Salah satu limited edition juga ya Itu ya Iya lumayan lah Terus kalo ini Spanyol Yang ada logo bunga disini Itu logo bunga National Spanyol gitu kan Red Kardashian flower Untuk Yang gue punya Spanyol baru Ini nya doang Triktopia doang Dan itu pun untuk Cewek Bukan untuk laki gitu kan Jadi ini paling kadang Dipake sama Kepodakan gue kan Oh jadi suka dipake juga sama Kepodakan lo Gue suruh pake kadang Gak apa-apa tapi tuh Gak apa-apa Kalau yang itu doang Soalnya warna hitam juga kan Oh Kalau yang Cina kan warna putih nih Bahaya nih Takut kotor ya Apalagi masa kecil ya kan Bahaya Terus Yang lainnya Kayak apa lagi ya Logo dunia bola putih Dan dia juga ada sepatunya Khusus Jadi dia sepaket sama sepatu nih Kayak ini Yang ini? Ini juga salah satu sepatu seri MOTW MOTW Ini dari negara? Ini negara Inggris Pasangan sama yang Woman ini Oh Oke Jadi ada pasangannya gitu ya Match ya jadinya ya Iya Ini matching gitu lah Jadi Ngambil dari basicnya Adidas Special 62 Oke Adidas Special 62 Ya Kalau untuk MOTW sih Biasanya di bagian sini ya Di bagian lidah luar itu Ada logo bola dunia juga Hmm Jadi Ciri hatinya MOTW itu Pasti ada logo bola dunianya ya? Iya Tapi ada juga sih Yang gak ada nih Kayak yang tadi gue sebutin Kayak batik gitu Dan Untuk ini juga Adidas MOTW England juga Di Inggris juga Tapi untuk yang laki Oke Untuk yang mens Ini ngambil basic dari Adidas Zodiac Adidas Zodiac Dan sama masih ada Ya kalau kita lihat juga di sini ada ya Adidas Zodiac Ya Iya Di sini ada bacanya Adidas Zodiac Oh Dan Ada logo bola dunia juga Dan motifnya Ngambil Constitute pattern Dan Yang kayak pakaian tradisional itu Bahan kayak wall gitu Dari Sephirro Oke Ada lagi? Ini Mungkin kalau Kalau yang lain nih Kayak Timnas Indonesia ini ya Itu Taktop Timnas Indonesia Tahun 80an Karena yang gue tahu kan Emang Adidas pernah mensponsori Timnas Indonesia Pada tahun 70 Sampai Pertengahan tahun 90an Dan ini lo dapetin pada tahun berapa? Ya 2021 Oh tahun sekarang Tahun sekarang Bulannya bulan apa masinget gak? Apakah deket-deket dari bulan sekarang? Februari Singet gue Februari Februari Itu di salah satu Kayak Toko sport gitu Oh Dan itu online gitu lo dapetinnya? Enggak Gue langsung ke Toko sportnya Langsung ke toko sportnya di daerah? Iya Di daerah Jakarta Di daerah Jakarta Iya Dan emang gue sengaja itu Eh gue gak sengaja Kalau gue nemuin jaket ini Awalnya gue gak liat postingan Di salah satu marketplace gitu Ada sepatu Adidas Vintage Itu dijual cuma 10 ribu 10 ribu? 10 ribu BNB BNB Cuma Minusnya dia itu Si outsole nya nih Udah gak ada Udah lepas Oh Cuma ya menurut gue 10 ribu worth it lah Iya kan Terus lu beli akhirnya gitu? Iya beli Dan itu pun kondisi emang masih baru dia Oke Menurut dia kata Si penjualnya cuci gudang Yaudah gue Coba samperin kesana kan Karena gue penasaran Gue akhirnya Nyari-nyari di tokonya Nemuin lah Tracktop Timnas Indonesia ini Kata gue Dari jauh kok Itu ada Garis tiga-garis tiga Gue deketin ternyata Tracktop Adidas Timnas Indonesia Wow Cukup menarik nih penjelasan Dari Mas Faris Tentang koleksi-koleksi Yang dibawah nih Di belakang gue ini Oke Jadi jangan kemana-mana Dear people Kita masih akan lanjut-lanjut lagi Sama Mas Faris Tetap di Collector Talks Oke Dear people Balik lagi sama gue Deniz Citra Dan juga Mas Faris Dalam program Collector Talks Dan tadi gue juga Udah ingetin nih Mas Faris Sama Dear people Bahwa kita akan buka Mystery Box ini Di akhir acara Dan satu segmen lagi Kita bakal buka ya Kira-kira penasaran Apa isi dari Mystery Box ini Makanya Tonton terus Collector Talks Nah Mas Faris Langsung aja nih Total ada berapa banyak sih koleksinya? Untuk MOTW atau seluruh Adidas? Seluruh Adidasnya Total Semuanya Semua Adidas yang gue punya Kira-kira ada 50-an lah 50-an? Ya sepatu, jaket, kaos, track top 50-an kira-kira Oke jadi itu udah digabung semuanya Total 50 ya Kalau untuk jaket MOTW-nya ini Ada berapa totalnya? Untuk jaket MOTW Cuma ada 10 negara dan ada 14 14 jaket maksudnya Kan satu negara Ada beberapa tipe kan? Itu punya storage tersendiri gak sih? Untuk penempatan si jaket dan sepatu ini di rumah? Ada 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 penempatan sendiri Ada tempat khusus gitu ya? Iya gue punya lemari Dalam satu ruangan kah? Gitu? Engga, lemari sendiri aja Oh lemari sendiri Tapi di kamar gue ya Jadi punya lemari sendiri emang khusus koleksi-koleksi gue Khusus koleksi lo ya? Temen-temen lo boleh mampir gak sih ke rumah untuk lihat-lihat koleksi lo? Gitu Atau koleksi lo lo umpetin di dalam ruangan khusus gitu di rumah? Engga Emang koleksi gue taruh di kamar gue gitu kan Jadi emang kalau misalnya ada temen gue Gue jaga aja gitu Oh lo jaga? Iya gue jaga di ruang tabu Soalnya pernah kejadian gitu kan Kejadian apa tuh? Dia Pengen banget sepatu gue Oh jadi Dia ngambil sepatu Maksa gitu secara maksa Tapi dia emang bayar sih Oke dengan akhirnya lokasih gitu? Ya mau gak mau udah dibawa ya kan Mau gak mau gue kasih Gak mau lokasih ya Sebenernya sih gue gak mau kasih karena emang koleksi gue kan gitu Tapi mungkin itu menjadi salah satu beban kolektor gitu ya Karena kita udah capek-capek koleksi gitu kan Tiba-tiba ada temen yang minta atau minta bayarin semahal-mahalnya Tapi kan tetep aja ya namanya seorang kolektor Gak mau dong koleksinya hilang satu gitu ya Sampai akhirnya ada temen datang ke rumah harus dijegal di ruang tabu Dan gak boleh masuk ke ruangan koleksinya gitu ya mas ya Kalau bayar sih gak apa-apa ya kayak gitu Kalau misalkan yang pinjem kan gimana gitu Oke mas Untuk koleksi yang paling limited? Paling limited ya gue tetep di timnas Indonesia sih Tetep di timnas Indonesia Kenapa bisa dibilang limited? Karena ya emang pada era 80an kan Emang timnas Indonesia lumayan lagi jaya-jaya gitu kan Dari sepak bola kayak juara di SEA Games gitu kan Dan emang nama Indonesia waktu itu cukup tersohor dan ditakutkan lah Sebagai tim tertakutkan di Asia Tenggara gitu Dan ini emang waktu itu pun sempet di DM nih gue sama salah satu adik pemain timnas di era tahun segitu Di DM sama adik pemain timnas? Timnas di era tahun 80an Kayak gimana tuh? DM apa? Iya Jadi gue emang ngepost di instastory gitu kan Atau di feed IG gue Mungkin dia ngeliat gitu Karena emang kan gue nanya disitu caption gue kan Karena ya ini adidas Indonesia tahun berapa sih? Untuk timnas tahun berapa? Dan dia langsung kirimin foto-foto gitu kan Yang dari motifnya itu sama kayak punya kakak saya dari logonya Mungkin kalau mas mau bantu saya, saya mau kasih kado buat kakak saya Kakak saya ini dia bantu pemain timnas di era tahun 80an Terus gimana respon lo setelah di DM? Seneng sih, seneng Karena emang dia juga pemain bola sih sebenernya Si yang nge DM gue itu Dia emang pemain bola juga Gue Ya berarti orang nyari juga nih Dan Alhamdulillah ya gue punya gitu kan Apa yang orang cari itu gue punya Udah gitu kan ini bagian dari histori perjalanan negara kita gitu kan Betul, betul Jadi ya bener-bener gue jaga nih Ya betul Gue sebenernya sih ada dua Satu lagi gue over ke Bekasi ke temen gue kan Yang satu ini sih gue masih bimbang Kenapa? Kok bisa bimbang? Gue juga pengen ngasih sebenernya Sebagai bahan flashback si pemain timnas itu kan Mungkin dia emang pengen punya kenang-kenangan kan Di masa muda ya gitu kan Gue bener-bener pengen ngasih sebenernya Coba gue masih mempertimbangkan Kenapa lo pertimbangkan? Kenapa gak coba kasih? Atau mungkin nanti bakalan ada lagi? Atau kira-kira udah gak ada lagi kah gitu Susah nyari Kak Susah nyarinya ya Lebih tepatnya susah nyarinya Dan salahnya gue juga Waktu gue dapetin ini Di sini Jadi yang gue temuin ada tiga Tapi satu lagi tanpa logo Di sini tanpa logo timnas Indonesia gitu Dan itu gak gue ambil Kenapa gak lo ambil? Karena gue emang lihatnya buat nyimpen doang kan Gue nyari yang logo timnas aja gitu ya Gue nyari yang logo timnas aja Tapi di belakangnya juga ada tulisan Indonesia gitu kan Itu gak gue ambil Kalau misalkan gue ambil Ya mungkin gue lepas juga Satu ke Bantan Bapak yang timnas itu Oh gitu ada cerita berkesan gak? Karena kan lo bilang ini adalah salah satu koleksi yang limited gitu Mungkin ada cerita berkesan Cerita paling berkesan ya Dapetnya murah Dapetnya murah? Dapetnya murah Range nya berapa tuh? Boleh dong dikasih tau harganya berapa Kita penasaran juga kan? Setengah-setengah juta lah Setengah-setengah juta? Setengah juta lah Oke 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 Range segitu Masih worth it lah ya Masih worth it banget sih Jadi ini lo dapetin baru? Atau second? Kalau menurut gue sih Yang satu lagi Itu baru Karena emang masih Di sini tuh kerah masih keras banget gitu Bahan pun masih endek Seleting lancar gitu Dan masih wangi-wangi Toko-toko baru gitu Gimana sih? Jadi beruntung juga ya Lo dapetin yang baru Di era tahun 80-an tadi Yang lo bilang Oke jadi ini adalah salah satu koleksi yang limited buat gue Salah satu koleksi yang limited Buat gue ya Itu Tapi pernah lo pake gak? Gak pernah lo pake Gak pernah lo pake? Gue gak berani Kalau pake koleksi-koleksi gue Gue paling gak berani Kenapa gak berani gitu? Takut direbut sama temen lo Gue takut dibeli gitu Gimana ya? Cowok kan gimana ya? Cowok kan kadang gak atik nih Apalagi kan Kayak misalkan kayak perokok gitu kan Ngerokok sembarangan tau-tau Bara rokoknya Ke traktor, pejaket gitu kan Jadi gue menghindari hal-hal kayak gitu Daripada nanti Ada bidesnya gitu kan Gue mau jual malah turun harga gitu kan Tapi ini gue boleh nanya gak sih Sebenernya kalau misalnya seorang kolektor ini Ada keinginan tersendiri gak sih dari benak dirinya untuk Gue pengen pamer ah dengan apa yang gue punya gitu Gue pengen show off gitu kan Gue pengen kasih tau nih gue pake jaket ini gitu kan Era edisi ini gitu seri ini itu Ada gak sih dalam benak lo pengen kayak pamer gitu di depan temen-temen lo gitu? Atau mungkin ya udahlah gue simpen aja di dalam ruangan gitu buat koleksi gue gitu Gue gak akan pamet-pamet dan orang juga gak akan tau gitu kan Hidup adalah konten sih Kak Kalau menurut gue apa yang gue punya ya Pasti gue posting sih Mungkin sebagai pencapaian gue juga ya Kayak oh gue berhasil nih dapetin jaket ini bisnis gue Jadi emang kalau buat niat pamer sih enggak Gue kayak nunjukin aja apa yang udah gue punya Apa yang udah gue capai Apa yang udah gue temuin gitu kan Kayak semua juga pasti gue update di sosial media pribadi gue Jadi gak lo pake hanya lo update aja gitu ya di sosial media gitu ya Oke Untuk inspirasi koleksi MOTW lo ini siapa sih? Inspirasi gue waktu itu Mas Tonggos Darurat Gue liat di sosial media dia Waktu itu dia posting tahun 2015an Yang gue liat tuh waktu itu MOTW negara Kanada Seinget gue negara Kanada Jadi kata gue unik juga nih Soalnya gue waktu itu tau Indonesia sama England aja Gue gak tau lebih dalam lagi gitu Soal negara-negara yang dirilis sama MOTW Ya Ditambah Mas Tonggos posting Kanada MOTW Kanada Tengok gue ah gue cari tau nih MOTW Kayaknya unik juga nih soalnya emang bahannya unik kan Yang Mas Tonggos posting itu Kayak bahan-bahan wall gitu kan Akhirnya gue cari tau di Google Oh ternyata lumayan banyak juga nih Ya Dan beberapa negara juga nih ternyata Ampe belasan kan yang gue tau Akhirnya gue coba nih Satu persatu gue dapet Mulai dari England waktu itu Gue masih inget mulai dari England Karena England yang Houndstooth pattern itu Emang agak gampang ditemui sih Kalau menurut gue untuk Di Indonesia ya Iya Bermula dari situ Waktu itu gue punya Di tahun 2015 Gue punya 3 atau 4 jaket Beda negara tapi ya Dan waktu itu Nana Nana Trigaris tuh Dia pernah bikin postingan 20 orang kolektor track top gitu Dan nama gue dimasukin ke situ Oh nama gue dimasukin ke situ Iya nama gue dimasukin ke situ Padahal gue aja Baru cuma punya 4 jaket Oh jadi lo baru Mau menjadi seorang kolektor Iya Tiba-tiba Si Nana ini masukin nama lo Iya Gimana caranya Gimana ceritanya gitu kan Gue baru cuma Punya 4 jaket Apa itu juga merupakan sebuah tantangan juga dong Buat lo kalau kayak gitu Iya Serius Dan akhirnya lo Bersedia Oke nih gue harus kumpulin Oke jadi dari situ ya Terus kenapa sih kok Lo sukanya sama Brand Adidas Bukan brand yang lain gitu Apa sih gitu Yang lo suka dari Adidas Kalau brand Adidas Awalnya ya Mungkin karena gue sporter ya Sporter sepak bola Jadi gue kayak Lihat film-film gitu Waktu tahun Tahun Gue lihat 2011-an apa ya Pas masih sekolah gitu Jadi gue dari film itu Emang Penampilan pakai ade gitu kan Salah satunya ada yang pakai Adidas Di sepatunya Dan itu seris Poresil Seris tennis Tennis series Ya Poresil Dan akhirnya gue bisa Beli Poresil Setelah gue kerja sih tahun 2014-an 2014-an Tahun 2014 Itu gue baru Bener-bener baru Tercapai Kak Setelah gue kerja Nunggu 2 tahun tuh Berarti kan gue Kayak gitu Dan gue baru tercapai Jadi nunggu 2 tahun dulu Lo baru pelan-pelan gitu Koleksi adidas Dan pada akhirnya Lo menjadi seorang Kolektor adidas Itu pencapaian yang sangat luar biasa Mas kalau menurut gue Ya gimana ya Ya Lebayan lah Ya jadi lo bisa Wah bersyukur banget ya Jadi orang-orang kan Misalkan Oh si Paris nih Yang identik dengan Baterials of the world Oh si Paris nih yang suka adidas Si anak adidas ya gitu kan Jadi emang kayak jadi Branding buat diri kita sendiri Iya jadi dari masing-masing Kolektor gitu juga Mereka punya Identik tersendiri ya Misalkan kayak lo ini Identik dengan Koleksi MOTW Iya betul Jadi emang kayak Tiap-tiap kolektor Pasti ada identik ya sih Dan ada yang seperti lo Kayak gini gak Koleksi MOTW Mas Tongos Darurat sih setahu gue Mas Tongos Darurat Yang masih Eh yang sempat koleksi MOTW Oke Tapi untuk sekarang gue masih Kurang tahu dia masih Koleksi atau enggak Koleksi yang paling disuka Dan yang gak disuka Itu yang mana coba Yang paling disuka dulu Yang paling disuka dulu yang mana Yang paling disuka Dan gak disuka Yang paling disuka dulu mungkin Ditunjukin yang mana Yang Cina tadi Yang Cina Yang Cina Yang paling disuka Paling disuka karena Tapi kan padahal ini kan Jacket cewek ya Iya Tapi kenapa lo suka Karena Bewah sih kelihatannya Kayak warna putihnya itu Mencolok gitu kan Dan ada Apa Naganya itu embos gitu kan Bukan kayak sablon Jadi dari motifnya Iya Jadi lo suka gitu Ini kira-kira bakal diwariskan gak nih Ke istri lo Mungkin ke keluarga lo Yang perempuan Kalau misalnya mereka pengen gitu Mungkin gue warisin ya Ke istri Kalau enggak Kepernakan Kalau enggak gue simpen aja Oh gitu Jadi lo simpen aja ya Sebagai kolektor sejati Jadi udah lo simpen aja gitu Iya Buat anak gue gitu Nah yang paling yang gak disuka Yang mana yang gak disuka Ini kak Kenapa Tokol spesial Kegedean 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 Itu dari negara Dari Mada di Indonesia Itu sampel Oh Dibuat di Indonesia Coba yang rilis bukan yang warna ini Yang rilis bukan yang warna Iya ada perbedaan Ini warna abu-abu ya Abu-abu tua Biru dongker Jadi ada perbedaan Dengan yang rilis resmi Dari adidas spesialnya Ada perbedaan Oh ada perbedaannya dimananya Di bagian sini beda warna Oh Dan logo spesialnya Kalau yang rilis resmi Itu di Sini Kartu bawah Kalau yang sampel Di belakang Oh jadi ini sampel Jadi lo dapetin sampel Dan lo belum mendapetin yang aslinya gitu Belum Emang gue gak tertarik sih Kalau yang aslinya Oh kenapa gak tertarik Karena kan menurut gue Kalau sampel lebih Apa ya Lebih langka gitu kan Oke Jadi menurut gue Kalau sampel ini Lebih langka dibandingkan Dengan yang aslinya Iya Kenapa Kan sampel Cuma barang sampel doang Tentunya cuma dikit Apalagi ditambah Ini gak rilis Oh jadi ini gak rilis Gak jadi rilis Gak jadi rilis Yang kayak gini tuh Kenapa gak jadi rilis Apa dari Bahannya kah Kurang tahu dah Kalau misalkan Gak jadi rilisnya Karena apa Gue pribadi kurang tahu gitu Cuma kalau ini emang Rilisan aslinya Ada perbedaan di sini Di bagian pinggil Gak apa di bawah Logo adidas spesial Ini yang lo dapetin Dimana koleksi Yang gak disuka Online shop Online shop Online shop Online shop Online shop Semua Mana yang ori Dan mana yang enggak ya Oke Mas Faris Kita masih ada satu segmen lagi Tetap di Collector Talks Hai Day Happy People Balik lagi sama gue Denysitra Dan juga Mas Faris Dalam program Collector Talks Hai Day Happy People Ya jadi ini adalah segmen terakhir nih Dan nanti kita akan buka Mystery Box ini Ya Mas Faris Udah siap ya Siap Mau ceritain ya Tentang pengalaman yang paling berkesan Siap Dari Mystery Box ini Jadi Day Happy People Tetap di Collector Talks Mas Faris Ada gak sih kira-kira Pengalaman unik nih? Pada saat hunting koleksi Pengalaman unik saat hunting koleksi Baik yang enak Maupun yang gak enaknya Coba ceritain aja Pengalaman unik gue Gue pernah beli track top Adidas I love Barcelona Di tukang mochi Di tukang mochi Iya Itu di puncak Oh di puncak Jadi dia lagi pake gitu Iya Gue pernah beli Tentunya dia gak ngerti gitu ya Iya Gimana ceritanya tuh Jadi Waktu itu gue emang lagi sama temen-temen kerja gue kan Pada Kepuncakan Pada liburan Gue berhenti di salah satu warung gitu kan Warung-warung biasa Dan ada tukang mochi nih Kata gue pake Adidas I love Barcelona nih ya City Series Akhirnya gue coba samperin lah Dengan bahasa bahasi Ya gue beli mochi ya kan Oh gitu Iya Pendekatannya gue beli mochi Sebanyak apa lo beli itu mochi Beli empat doang sih Oke Beli empat doang gue Ngobrol-ngobrol Akhirnya gue tanya Karena dia udah kakek-kakek Gue panggilnya abah ya Kalau misalnya orang sudah Bah Jaket dijual gak Kata dia kan Jaketnya udah jelek Ngapain mau beli gitu Udah saya suka aja sama jaketnya Gue bilang gitu kan Akhirnya setelah negosiasi laba gitu kan Gue ngerayu-rayu Akhirnya dikasih juga Dikasih atau lo beli Beli-beli maksudnya Dengan harga Harga 120 ribu 120 ribu Iya Itu pun dia yang minta Bukan gue yang minta harganya Tapi kondisi jaketnya masih bagus Masih bagus Iya Second tapi masih bagus Oke Yang mana jaketnya ada di belakang kita gak Enggak ada Enggak ada di rumah berarti Di rumah Adidas I Love Barcelona Yang City Series Yang City Series Yang Barcelona Itu kapan lo dapetin ya? Udah lama 2016 atau 2017 lah kira-kira 2016 atau 2017 Iya Tapi lo tega gitu ya sama Kakek-kakek lo minta Jaketnya mana daerah puncak kan Jadi di kedinginan dong Kebetulan emang dia orang situ Dan dia juga kayak jualan suite rajut Suite rajut gitu Oh gitu Dia malah dawarin Udah beli suite rajut saya aja Memang kedinginan Kata gue Saya gak mau pak Saya maunya yang itu Gue bilang Yang dipake Saya gak suka yang baru Gue bilang Saya gak suka kemewahan Gue bilang gitu Jadi ini adalah salah satu uniknya seorang kolektor ya Jadi apapun bisa dia lakukan untuk mendapatkan barang yang dia mau Betul gak sih? Betul Apa aja lo bisa lakukan deh supaya lo punya Biarpun cuma satu koleksi Seenggaknya bisa nambah-nambahin koleksi ya kan? Iya Hanting paling gak enak Gue pernah kayak tripting ke pasar selin Ada kejadian-kejadian yang mengenaskan gak kira-kira? Iya Jadi kayak gue pernah dapet Tas agak gede gitu Kayak tas buat Apa ya? Buat Jogging gitu kan Adidas Yohji Yamamoto Itu gue dapet Coba 70 ribu Tapi pas gue balik ke Bogor Kan gue waktu itu naik kereta Naik kereta ke? Bogor ke Pasar Senen Dari Bogor ke Pasar Senen Iya Dan gue balik pun emang naik kereta kan Jadi pas balik gue ketiduran Si tas itu hilang Tasnya hilang? Lo taro mana? Di sebelah Di bawah Oh Jadi gue duduk gue tidur Tas di bawah Barang-barang yang lain Coba si tas itu doang hilang Tas itu yang lo dapetin di Iya Itu tas apa yang lo dapetin? Adidas Yohji Yamamoto Y3 Y3 Terus lo bisa dapetin tas itu lagi gak? Sampai saat ini belum Sampai saat ini belum dapetin Dan lo akan mau beli lagi gak kira-kira tas itu ya? Mungkin kalau ketemu lagi dengan harga murah Dengan harga yang sama Gue beli Emang berapa kemarin lo dapetin itu tas? 70 ribu 70 ribu Tapi itu barang second ya di Senen Barang second Dan kondisinya saat itu masih bagus 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 banget sih kalau menurut gue 90% lah itu Lumayan hal yang paling gak ngenakin ya Udah jauh-jauh dari Bogor ke Pasar Senen Dan tiba-tiba hilang Iya Itu emang paling Hal Eh apa Hari yang paling gue sebelin tuh Emang gue berdua juga kan Nama temen gue Jadi akhirnya kita Coba daya-daya kayak ke Penjaga stasiun gitu kan Gak tau juga mereka Lumayan menyedihkan ya Bagi seorang kolektor ya Karena udah jauh-jauh beli Gak ada akhirnya koleksinya hilang begitu saja gitu Mas Farid punya impian gak sih masa kecilnya gitu Sehingga sekarang bisa menjadi kolektor Atau memang dari kecil Pengen menjadi kolektor gitu Atau yang lain? Kalau Cita-cita sih gak ada gue mau jadi kolektor kayak gini Impiannya apa waktu kecil emangnya? Impiannya sih jadi pilot Cuma karena ketigaan gue gak sampai Jadi impian Oh impiannya jadi pilot Iya Karena ketinggian gue gak sampai Akhirnya gue nyampainya cuma jadi Tukang nguterin obeng doang tuh Jadi mekanik doang gue waktu itu Jadi Berarti memang kalau impian masa kecil itu akan berbeda ya Realnya dengan kalau kita sudah dewasa gitu ya Iya Tapi sekarang Alhamdulillah loh Mas bisa menjadi kolektor Karena kan Koleksi barang-barang yang ada di belakang kita ini kan juga gak mudah juga ya Perjuangannya Betul Nah untuk bagaimana sih cara ngerawatnya nih Mas? Kalau ngerawat gue kayak lebih sering Kalau misalkan lagi bunker banget itu bisa 2 bulan sekali gue ngeluarin dari plastik ziplock itu Iya Jadi ini masing-masing jaket ini ada di dalam ziplock gitu? Iya Kalau di rumah gue taruh di ziplock Haruskah ditaruh di dalam ziplock? Atau bisa di ruangan terbuka aja untuk cara ngerawatnya? Enggak gue lebih milih di ziplock Emang kenapa bedanya gimana? Kalau dengan diri Gue emang kayak pernah sharing gitu kan Iya Sama temen-temen gue yang koleksi jaket-yaket juga Kalau menurut dia Jangan pakai hanger gitu Jangan pakai gantungan Oh jangan pakai gantungan Jadi harus dilipat gitu ya Iya Tapi kalau misalnya dilipat gak merusak Bajunya kah? Kalau dilipat terlalu lama atau menumpuk bakalan merusak baju? Enggak sih sejauh ini Karena gue di tiap plastik ziplock itu gue taruh silica gel juga kan Oh Buat kayak Menghindari juga Supaya lebih awet juga gitu ya Tapi ada sih salah satu jaket nih yang Berdonda gara-gara gue telat ngerawat Iya Kayak jabur gitu lah Yellowing-yellowing gitu Mengguning gitu Oke Ini kalau misalnya Cara merawat jaket ini Kalau untuk di ruangan terbuka itu Kira-kira bagus gak sih? Jaket ini di ruangan terbuka Maksudnya yang terkena sinar batahri Kalau misalnya di suhu ruangan biasa Gak ada kipas atau gak ada AC gitu Tapi gue lebih worth it Tapi di hanger kayak gini gitu kira-kira Enggak, gue lebih worth it di tilep Karena emang gue pernah ngalamin di jaket lain ya Bukan di jaket ini Karena keseringan di hangerin terlalu lama gitu Jadi di sini ngebentuk beda kak Oh Di sini ngebentuk beda gitu Dan kelihatan banget Jadi gue lebih Milih di tilep aja udah di tanda lemari Gue plastikin, gue jipokin Ya angin-anginin paling Dua bulan kalau lagi bunker Kalau misalnya gak bunker sih sebulan Kalau untuk lo sendiri nih Kalau untuk cuci Pencuciannya Cara pencucian jaketnya Dilakukan Berapa bulan sekali sih? Itu Se Apa Misalkan Di hangerin ini sekarang Mungkin dua hari atau tiga hari Kemudian Gue cuci di Ke laundry Tapi gue gak berani sendiri Jadi lu gak juci sendiri Kenapa emangnya? Gue takut Makanya lebih bagus Gue takut Soalnya Oh lo takut? Iya Gue takut Ini soalnya pernah ada kejadian gitu kan Jadi Pernah ada jaket Gue coba cuci sendiri Tau-tau luntur semua Sebelakang-belakang Iya Udah akhirnya gue gak mau lagi Gak mau lagi Gak mau lagi Dan untuk wishlist berikutnya nih Mas Faris ada gak sih? Yang belum lo capai Mungkin dari lo sebagai seorang kolektor Untuk wishlist Untuk wishlist Ya gue Untuk yang sekarang nih Yang paling utama Gue pengen ngelengkapin MOTW series gue dulu Dan mungkin Kalau misalkan MOTW series udah lengkap Gue pengen kayak Coba nih koleksi Vintage-vintage series gitu Series-series yang Udah jadul gitu kan Jadi Selain lo ingin mengoleksi MOTW ini Lo akan mengoleksi series Berikutnya itu Vintage series gitu Vintage series Ya gue termotivasi Beberapa orang lah gitu kan Ada juga kolektor Indonesia Yang koleksi Vintage Dan Waktu itu gue sempat juga Kayak Coba-coba koleksi Adidas spesial Iya Tapi Gue gak berani Ngelanjutin lagi Karena menurut gue Jadi MOTW gue Terlupakan nih Jadi gue malah fokus ke spesial Jadi mungkin lo harus Ngelengkapin MOTW lo dulu ini Baru nanti Koleksi Series berikutnya Iya Iya betul Oke Mas Faris Ini Kita boleh gak sih Tunjukin mystery box-nya sekarang nih Boleh ya Boleh Boleh Segment terakhir Dan sebentar lagi juga akan selesai Jadi Mungkin kita langsung buka aja Isi dari mystery box Ini adalah punya Mas Faris Yang tentunya ini adalah barang spesial Yang dimiliki oleh Mas Faris Jadi langsung aja yuk Kita buka mystery box-nya Isinya apa ya Coba kita buka yuk Mas Faris Boleh dibuka Wow Wow Oke Jadi dalamnya adalah sepatu Sepatu Boleh Saya pegang Boleh dong gue pegang dong Nah Oh ini kalau dilihat Ini kalau gue lihat kayaknya udah lama juga ya ini sepatunya Iya Ini tahun 1980-an Oke Ini kenapa bisa lo jadiin sebagai mystery box? Karena menurut teman-teman kolektor di Indonesia ya Yang punya sepatu ini Adidas Hariri ini di Indonesia gue doang gitu Oh gitu Ini menurut-menurut siapa lo doang yang punya? Menurut Perlu gue sebut namanya? Hah? Perlu coba boleh nggak disebutnya? Oh Om Haridotianto Khususnya itu yang menyebut gue Ini cuma lo doang yang punya Oh gitu Ini cuma lo doang yang punya Ini termasuk dalam Adidas series Vintage Vintage series Ini lo dapetin dimana? Ini gue dapet Nah ini Kayak Taman Topi Bogor gitu Taman Topi Bogor tau nggak sih? Jadi kayak ada Tukang sepatu Soal sepatu gitu Kadang dia ada sepatu secondnya juga Hah? Jadi ada bapak-bapak Pengen gue jual sepatu Ke situ Ke tempat itu Kebetulan gue lewat Dan gue Tanya bang Berapa hari ini? Dia waktu itu jual Rp 130.000 Seingat gue Rp 130.000 Rp 130.000 loh Dapetin ini Untuk nama Adidasnya ini Made in mana? Made in France Oh Untuk Adidasnya Adidas Made in France Ini di dalemnya ada Kak? Mere Made in France Oh iya Made in France Ukurannya kayaknya kecil ya Kecil banget ini Makanya sayang di ukuran sih sebenernya Iya Berarti ini nggak lo pake dong? Nggak pernah Cuma buat koleksi aja Iya Bapak jangan aja udah Apalagi Aduh jauh banget di kaki gue Oh iya Ini didapetinnya pada Tahun berapa? Nggak lama? Ini dapet tuh tahun 2019 Kalau nggak salah 2019 Oke 2019 ya Jadi kata si bapaknya sih cerita ini dapet dari salah satu toko sport di Blok M Salah satu toko sport di Blok M Blok M Ini tapi dipake nggak sama si bapak tersebut? Punya anaknya katanya Punya anaknya Punya anaknya Punya anaknya Cuma udah kekecilan jadi pengen dijual Oke ini kenapa sih lo jadi mystery box apa yang spesial? Karena emang lo doang yang punya gitu? Iya Atau dari bahannya Atau dari material apanya Yang membuat lo ini menjadi spesial gitu buat lo? Ya menurut gue yang paling spesial karena Ada yang bilang cuma gue doang di Indonesia yang punya Adidas Harir Dan emang pernah gue coba searching juga kan di Google di Instagram Itu gue cuma temuin satu eh dua postingan yang posting Adidas Harir Tapi bukan orang Indonesia Oh gitu jadi bukan orang Indonesia Bukan orang Indonesia itu orang luar Indonesia Yang posting Adidas Harir Dan ditambah gue jadi cuma ada tiga posting Adidas Harir Cuma ada tiga Oke Tapi kalau untuk teman-teman di komunitas di Trifoil ada yang punya nggak? Enggak ada Pernah lo share nggak sih ini? Pernah Sepatunya pernah lo share terus ada yang nawar? Enggak ada sih Enggak ada yang nawar? Karena ukuran mungkin Ada ukuran Oke Jadi ini adalah salah satu barang spesial punya Mas Faris yang anak didapetin di mana tadi di Bogor ya? Dan ini katanya hanya tiga orang yang punya di Indonesia dan salah satunya adalah Enggak bukan di Indonesia Iya Maksud gue postingan di Instagram kan secara mobile kan Oh jadi menurut teman-teman ya? Iya Menurut teman-teman Mas Faris jadi yang punya ini cuma lo doang deh gitu Jadi makanya ini menjadi barang spesial dari Mas Faris Mungkin bisa tercapai di tahun ini dan segera ya Mas Faris Thank you banget atas kehadirannya Mas Faris Terima kasih juga Kak Oke jadi Diehard people Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe channel Diehard Adidas Fan Dan juga jangan lupa untuk nonton terus Collector Tools Karena gue akan mendatangin lagi the next collector yang akan duduk bareng gue disini Dan jangan lupa untuk follow Instagram diehardadidasfan.id Karena kita akan ada giveaway Jadi gue Denny Citro, pamit undur diri, sampai jumpa